Intro Ratusan pendekar aliran pecah silat dari Perguron Bandrong, Terumbu, serta Kesti TTKDH berkumpul di alun-alun kota Celugon Sabtu 13 Juli 2024 Dalam rangka milat 3 pilar, yang kedua dengan tema festival budaya 3 pilar Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Celugon Hildi Agustian, Forkopimda Kota Celugon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Celugon, para Guru Besar Perguron, serta para Ketua DPD 3 pilar yang terdiri dari Ketua DPD Bandrong Kota Celugon, Mustasim Matyaksa, Ketua DPD Terumbu Kota Celugon, Feriana, serta Ketua DPD Kesti TTKDH, Halusi Hambali Dalam kesempatan acara, Perguron 3 pilar memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Celugon Hildi Agustian sebagai Bapak Pemerhati Budaya Atas jasanya sebagai Wali Kota Celugon, sudah membuat Perwal Molok No. 52 Tahun 2021, tentang penerapan kuripulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar Serta salah satu isi dari perwal molok tersebut, salah satunya pencaksilat Dasar terbit perwal molok tersebut dengan adanya Peraturan Gubernur atau Perguron No. 12 Tahun 2018, tentang pengembangan kurikulum muatan lokal seni pencaksilat bagi pendidikan dasar Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV Selamat seri Ketua, ini ditelaskan ribuan acara, saya mohon waktunya sebentar Kamu bisa dijelaskan ini acara apa hari ini? Hari ini adalah hari miladnya, tiga pilar yang kedua Nah itu di tanggal 13 Juli 2024, itu kita tarik ke belakang Karena memang tiga pilar ini adalah untuk yang kedua kalinya, miladnya Kalau yang pertama itu kan hanya potong tumpeng aja ya Sekarang ini agak sedikit meriah lah, mungkin barangkali ke depannya lebih meriah lagi Kamu dihadiri siapa saja sih kalau bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV? Kalau untuk dihadiri tadi kebetulan ada dari Wali Kota Cilegon Kemudian ada dari Forkopinda Kemudian ada dari juga Kepala Dinas Pendidikan Dan dari instansi lain Dan juga kebetulan dari Ketua DPR di Kota Cilegon itu Memang berhubung lagi ada halangan, jadi mungkin diwakili sama yang lain Tiga pilar ini adalah sebuah organisasi atau perguruan terbesar Khususnya di Cilegon dan pada umumnya di Banten Di antaranya ada Perguruan Pencaksilat Bandrong, Kota Cilegon Ada Perguruan Pencaksilat Terumbu, Banten, Kota Cilegon Ada Perguruan Pencaksilat Kesti, TTKKDH, Kota Cilegon Terumbu ini aliran? Aliran silat, ketua di Banten dan asli Banten Terus gue mau ngomong terumbu ini berapa kurang lebih jumlah pesilatnya? Kalau di total 1 Cilegon ini? Ya kalau terumbu sih karena kita baru berjalan 3 April Sudah lebih saya sebagai tua ya Dulunya emang saya ketua pertama di Cilegon Baru menintis Kata Kang Mus ada 200, sekitar setengahnya ada Seperti yang bukan itu Amilat yang kedua ini adalah produk kita bertiga Para ketua DPD yang menyatukan jurus tiga aliran menjadi jurus muluk yang dia ada sekarang di tingkat SD maupun SMP Kita berawal dari Peratuan Gebenur nomor 12 tahun 2018 Pergub, memerintahkan kepada Bupati dan Wali Kota untuk membuat pergub dan perwal Nah yang isinya adalah Pergub itu adalah memperintahkan Wali Kota dan Bupati Banten untuk segera membuat aturan Kalau di Kota Perwal, kalau di Kabupaten Pergub Untuk melaksanakan tiga hal Apa itu tiga hal di dalam muluk tersubat adalah satu muluk itu bukan seni budaya dan bukan silat saja Membatik, rampak peduk dan seni budaya Nah yang sudah bisa berjalan seluruhnya adalah bencak silat Karena kita mudah menggerakkan bencak silat Setiap pambung ada padepokan Jadi pelaku-pelakunya ada Saya Halusi Hambali, ketua DPD KST TKK di Kota Cilegon Sebagai ketua DPD, Alhamdulillah Kami membawahi 8 cabang atau kecamatan di Kota Cilegon Kurang lebih berapa semua pesilat? Kalau di Cilegon kurang lebih ada seribu Bukan halusi Ngomong-ngomong tadi semua pendekar-pendekar pada turun silat Laki-laki semua Tapi Cilegon sebenarnya perempuan Bisa dijelaskan Ini memang agak unik Karena memang kita itu biasa di TKD itu ada namanya Ibu Hulia Itu perempuan Nah ini merupakan cikal bakal Apa namanya turunnya jurus Tapi Alhamdulillah Sebenarnya banyak juga Orang tua kita yang laki-laki Cuma berhubung Kita ingin menampilkan yang berbeda Makanya kita tampilkan yang perempuan Kalau KST TKD itu aliran Cimande Alirnya Cimande Sebenarnya semuanya untuk bela diri Yang membedakan itu hanya ada beberapa pergerakan Yang membedakan itu saja Kamus terakhir Jadi semua tadi sudah kita wawancari Dari semua aliran Terakhir Kamus Seperti apa sih Perhatian pemerintah Kota Cilegon Terhadap tiga pilar ini bisa dijelaskan Alhamdulillah untuk saat ini memang Sekalipun tidak maksimal Sudah ada bentuk perhatian dari pemerintah Kota Cilegon Terutama di bawah Pimpinan Wali Kota Bapak Heldy Agustian Memang sudah ada lah Artinya Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sekarang ini Memang itu disupport 100% oleh Wali Kota Cilegon Artinya saya selaku Ketua Bandrong Ketua mungkin barangkali mewakili Ketua KST.TKDH dan Terumbu Mengapresiasi kepada Bapak Wali Kota Agar jangan sampai terputus Pembinaannya Untuk tiga pilar Bukan hanya tiga pilar saja Mungkin barangkali ada Perguruan-perguruan Perguruan nasional ataupun lokal Bukan hanya tiga pilar saja Insya Allah nanti Akan di Apa namanya Akan diberikan masukan lah Agar supaya Pak Wali Kota ini Tidak hanya memikirkan Perguruan lokal Tetapi memang Yang tingkat nasional juga perlu dibina gitu Perlu dibantu Ada pun Ini zona industri Dari perusahaan-perusahaan Setempat mungkin ada Perguruan-perguruan Sekali lagi Kalau untuk dari perusahaan itu Itu pembinaan rutin itu memang tidak ada Tidak ada Tapi kalau yang namanya sumbangan Alakadarnya Ya memang ada Tetapi tidak perlu saya sebutkan Besarnya berapa gitu kan Kalau nanti kita sebutkan Berarti kan nanti Nggak etis juga Kalau bentuk perhatian Untuk pembinaan Ini perusahaan yang ada di Kota Cilegon ini Baik itu industri Ataupun apalah itu namanya Sama sekali belum ada Belum ada Itu saya katakan belum ada Tetapi kalau empatnya kita mengajukan mungkin Barangkali proposal Ya memang ada Itu pun prosesnya lama gitu Terakhir Harapannya untuk pemerintah Kota Cilegon Kepada budaya ini Dan perusahaan Yang ada di Cilegon ini Dan pesan-pesan buat Para pesilat Semuanya Kalau harapan saya Pertama mungkin Yang tergabung dalam tiga pilar Yang kebetulan memang Selaku ketua banderong DPD Kota Cilegon Mengharapkan Kepada pemerintah Kota Cilegon Khususnya wali kota Agar Agar Tidak bosan-bosannya Untuk membina pesilat Baik itu pesilat lokal Ataupun pesilat-pesilat national Dan kemudian Kalau untuk Industri Dimohon lah Artinya Semoga dengan adanya Statement seperti begini Mohon diperhatikan juga lah Budaya ini Karena Budaya ini adalah Salah satu bentuk Apa namanya Lembaga yang mempunyai produk Produknya apa? Ya produk Ngajarin silat Ngajarin jurus Ngajarin kuda-kuda Ngajarin mental Ngajarin fisik Ngajarin Taktik Begitu kan Kira-kira begitulah gitu Saya berharap kepada Apa namanya Industri Yang ada di Kota Cilegon ini Mudah-mudahan bisa memperhatikan lah Seni budaya pencaksilat khususnya Bukan hanya di Apa Pencaksilat lokal saja Tetapi mungkin Pencaksilat nasional juga perlu diperhatikan Untuk Untuk masalah Pesilat-pesilat Yang ada di Kota Cilegon ini Baik yang dari Bandrong Ataupun Terumbu Ataupun KSTT TKDH Mari kita sama-sama Kembangkan Kita bersaing secara sehat Agar supaya Perguruan pencaksilat Masing-masing Baik itu lokal Ataupun nasional Bisa bersaing secara Apa namanya Secara sehat Terima kasih Anak-anaknya Kedua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih